Intro Hai, kalau Palembang kita mengenal sebagai kota Mpengpek Jogja sebagai kota Dudek Dan Monty Anak sebagai kota Katulistiwa Dan pada saat ini saya sedang berada Pas, ini adalah Tugu Katulistiwa yang begitu terkenal Sebenarnya Tugu adalah Tugu yang dibangun oleh Belanda Sejak tahun 1928 Makanya kalau kita perhatikan di Tugu Bagian dari Tugu Katulistiwa itu ada tulisan Efenar Itu artinya adalah Katulistiwa dalam bahasa Belanda Tugu aslinya itu tersimpan di dalam Tempat ini menjadi begitu terkenal karena Kota Pondianak adalah kota satu-satunya di dunia Yang dilalui oleh Katulistiwa Dan yang menarik adalah Tugu ini tidak persis berada di titik nol sebenarnya Ada beberapa ratus meter lagi titik nolnya Tapi karena jaman Belanda dulu Tugunya dibangun di sini ya sudah lah Dan yang paling menarik sebenarnya adalah Ada masa-masa di sekitar bulan Maret atau bulan September Dimana kulminasi nol Jadi pada saat ketika matahari itu pas berada di atas Sehingga hampir ada bayangan sama sekali Dan yang paling menarik adalah Pas matahari berada di atas kepala kita itu adalah Gaya gravitasi yang tertinggi Saya masih ingat pada waktu ketika masih kecil Salah satu mainan kita di bulan Maret atau bulan September itu adalah Kalau telur ditaruh bentuknya itu telurnya bisa berdiri Nah dari tubuh Katulistiwa Kota Pondianak ini sebenarnya Saya ingin membagikan beberapa pelajaran penting sebenarnya Selain karena saya merasa bangga Jadi saya merasa begini Bahwa satu kita harus punya sesuatu yang kita merasa bangga Sama seperti kota Pondianak punya tubuh Katulistiwa yang dibanggakan Kita pun harus punya sesuatu juga yang kita banggakan Dan yang kedua adalah cerita Di balik tubuh ini banyak cerita Banyak kisah yang kemudian membuat sesuatu jadi memorable Saya merasa bahwa tubuh ini sendiri Kalau cuma sekedar fakta Gak akan terlalu menarik Tapi ketika ada kisah, ada cerita Bagaimana tubuh ini dibangun dengan susah payas Sejak zaman Belanda Dan kemudian bagaimana telur bisa berdiri tegak Di kota Kota Pondianak punya istiwa ini Itu menjadi sebuah cerita yang menarik Makanya saya merasa bahwa kadang-kadang identitas kita pun Harus punya sebuah kisah Harus punya sebuah cerita Dan itulah yang menjadikan kota Katulistiwa Kota Pondianak ini menjadi luar biasa I'm proud to be part of Pondianak Dan inilah dia rekaman saya yang sudah saya tunggu sejak lama Sebagai sebuah dokumentasi saya Dimana tempat ini dunia Saya masih ingat Sering kali waktu ketika saya masih kecil Sering kali bermain sampai disini Ini cukup agak jauh dari tempat saya Di daerah Siang kan kurang lebih Membutuhkan waktu sekitar 45 menit Dari kota Siang kan menuju ke tempat disini Tapi ini tempat yang sangat bersih Saya masih ingat saya pernah mengikuti lomba maraton Meskipun tidak berhasil kan masih kecil Dan akhirnya harus digotong Itu titik mulainya dari titik katulistiwa ini Interesting Semoga dari kota Pondianak ini Jadi sebuah catatan Buat teman-teman yang di Kalimantan Barat Di kota Pondianak Be proud dengan kota kalian Kota Pondianak ini Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia Inilah dia satu kota yang bisa kita banggakan Kota Pondianak Salamanku siasalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!